Intro Ya memang kalau kita berbicara sudah hitungan hari tadi ya menjelang Ramadan Sudah banyak tradisi-tradisi termasuk salah satunya ini menjelang Ramadan Mudik alias jumlah pemudik awal yang menuju Pulau Raas Madura Meningkat tajam di Pelabuhan Jangkar, Situbondo pada Sabtu pagi Ya ratusan penumpang pun berdesakan untuk membeli tiket Hingga membuat lalu lintas di dermaga pelabuhan menuju kapal macet Jumlah penumpang kapal feri yang menuju Pulau Raas Madura Memeludak di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur Sabtu pagi Ratusan penumpang berdesakan antri di loket demi mendapatkan tiket Banyaknya warga yang hendak ngudik awal membuat lalu lintas di dermaga menuju kapal macet Dengan antrian kendaraan sepanjang 300 meter Jalan yang sempit di dermaga dipenuhi angkutan barang Dan ojek becak motor dengan pengemudi yang tidak mau bergeliran melintas Sejumlah calon penumpang yang naik becak pun terpaksa turun dan berjalan kaki menghindari kemacetan Sementara itu para penumpang yang mengendarai mobil memilih menurunkan barang Karena khawatir tak mendapat tempat di kapal Mereka juga harus menambah biaya angkut barang dengan becak motor Agar bisa sampai ke kapal Mudik awal ini dilakukan warga Pulau Raas yang merantau keluar daerah untuk menghindari kepadatan Tapi nggak menyangka ya kalau padat semangat Ya nggak menyangka Ya saya belum puas Saya menyangka Pak bekerja di mana Pak? Bekerja saya di Maluku Maluku Kenapa kok memilih jauh-jauh sebelum lebaran ini Pak? Waktu itu, waktu pilih Corona Lagi di Bali masih cukup Ayo, 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 berenggah Sekarang kita ke Bali lagi Ke Bali lagi nanti Benar untuk saat ini Untuk peningkatan memang ada Sebagian ada kalangan dari Pondok pesantren Wali Songo yang mengikuti Trip kapal dari ini Selain warga dari berbagai daerah yang pulang kampung lebih awal Operator kapal mencatat 75 santri dari Pondok Wali Wongso naik kapal feri Dharma Kartika Operator kapal pelayaran antar pulau ini berencana menambah trip Dari 2 kali sepekan menjadi 3 kali sepekan Jika terjadi lonjakan jumlah penumpang Zainal Ali Mustafa, Situ Bondo, Jawa Timur